Kerja dengan hati. Kolos 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Kolos 3 ayat 23 mengingatkan kita untuk melakukan segala. Sesuatu dengan segenap hati, seolah-olah kita sedang. Mengerjakannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Pesan ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjalani hidup. Dengan sikap tulus dan penuh dedikasi. Sikap ini relevan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia kerja. Terkadang, kita mungkin merasa frustasi atau lelah dengan pekerjaan kita. Namun, dengan memiliki sikap, seperti mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan, kita dapat menemukan motivasi dan kegembiraan dalam melakukan pekerjaan kita. Ketika kita berfokus pada Tuhan, kita akan berusaha memberikan yang terbaik dan membawa dampak positif pada lingkungan sekitar. Selain itu, pesan ini juga relevan dalam hubungan antar manusia. Dengan mengerjakan segala sesuatu dengan segenap hati, kita menjadi lebih peduli dan memperhatikan orang lain. Dengan sungguh-sungguh, kita tidak hanya melakukan sesuatu untuk sekadar menyenangkan orang lain atau mencari pujian. Tetapi dengan niat tulus untuk memberikan yang terbaik. Jika kita mampu menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menjadi pribadi yang lebih jujur, bertanggung jawab, serta memiliki integritas yang tinggi. Selain itu, sikap seperti ini juga akan membawa perdamaian dan kebaikan dalam hubungan sosial. Dalam kesimpulannya, pesan Kolos 3 ayat 23 mengajarkan kita betapa pentingnya untuk melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, seolah-olah kita sedang mengerjakannya untuk Tuhan. Bukan untuk manusia, dengan sikap tulus dan penuh didikasi, kita dapat menciptakan dampak positif dalam kehidupan kita dan lingkungan sekitar.